Hai sedih saya Selamat pagi Sobat M8 kami masih DND hari ini mau jalan lagi ke Maumere tentunya lewat Kelimutu terus ada apa ya di jalan tuh kayaknya ada beberapa kemarin kita dapet info dari orang yang lokal ya bikers disini jadi nanti kita akan lihat apakah ketemu misalnya tuh kalau enggak ada air tiga rasa kalau ketemu kita mampir tapi kalau enggak kita ke kelimutu jadi ikutin terus perjalanan kami cerah pagi ini jam 9.30 eh 9.20 9.20 pagi banget pagi tuh kok susah ya selingkas tentang kelimutu yang terkenalkan udah tiga kawah ya tiga kawah dan tiga wang nger cerita ternyata kawahnya katanya ada satu lagi jadi kawah keempat lebih dekat pas kita masuk katanya nanja naik tangga itu kawah pertama karena sebelum itu ada kawah satu lagi tapi memang katanya sih kurang aman untuk didatangin gampang longsor mungkin ya pinggir dinding kawahnya jadi yang untuk wisatawan datang pengunjung ya yang tiga kawah itu nah warnanya tuh kadang berubah tergantung mineral kondisi mineral di dasar kawah itu macam-macam jadi ada yang merah hati biru hijau tua hijau muda gitu-gitu limut itu ya memang udah sangat terkenal dan itu tidak terlalu terlalu jauh dari pusat kota nd sekitar satu jam lebih sedikit ya awalnya kami berpikir ini akan jadi trip yang biasa karena kami sudah tiga kali ke kawah kelimutu ternyata ini bukan trip yang biasa-biasa saja jadi jangan di skip ya banyak kejutan disini yuk kas-kas-kas sobat M8 kami ini stok pertama mau nyari di pasar yang jual-jual sayur di kiri jalan atau di kanan jalan katanya ada kopi yang khas khasnya kelimutu nah kita mau nyari dulu pasarnya dimana seingat saya memang ada tapi ya lupa ya saya ya wadah longsor nih batu eh ya batu di tengah jalan pinggir seorang nih ya sobat M8 kalau saya radik di sini tuh kebiasaan saya selain lihat jalan lihat tebing di kiri nih kalau ada pergerakan batu longsor saya naluri aja sih nah itu yang membuat saya biasanya lihat ke atas kalau malam nggak bisa lihat kita ada apa pasrah nasib aja batu tengah jalan Hai aku pilihkan saya Tadu ada ah tuh mata mata kanan kelilipan eh batu debu ice Oh sentah mau berhenti dulu nih sebentar nanti aja ya eh kalau milipan mau dilap dulu pakai nangis nih saya eh semuanya Oke yang di belakang saya sedang pedang apa kelilipan matanya ya jadi belum bisa riding lagi eh eh di mata dulu Hai mutu yang kita lewat tadi Oh sudah Hai masalahnya selesai baru sedih tuh pemandangannya di sini adalah sawah dan bukit sawahnya jauh di bawah Ayo kita masih sekitar 35 km dari tempat parkirnya kali mutu nanti sebelum tempat parkir itu ada gerbang yang masuk kita beli tiket di situ sudah Oke 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 kita jalan lagi desa obok sipis ema dipisi apa ini ya ini pasar bukan Hai I don't know hahaha masa itu kayak cuma jual-jual sayur sedikit masa pasar rumah gitu dong tadi kita maunya mampir ke pasar yang tadi tapi ternyata karena hari minggu tuh tadi pengen nyari kopi sebetulnya tuh angin katanya ada kopi khas daerah ah apa ya istilahnya sini ya kita hanya kelimu tuh ya karena dnd juga kemarin juga sekitar sejam dari sini juga begitu tuh kopi yang campur jahe kopi jahe tapi jahe asli ya kopi asli jadi pahit bukan instant gitu oke pemberian pertama tidak berhasil hahaha tutup pasarnya oke timingnya kurang pas karena hari Minggu ya karena ini hari Minggu ini banyak yang waduh copot sepatu pulang gereja kurang ikan pakai baju yang memang spesial bodi itu terus bikin tanda salib lho kenapa ibunya baju itu bikin tanda salib menyeberang kali bukan masa aku udah aku melihat aku dia dadai aku dadah terus dia bikin tanda salib waduh dia mendoakan kita waduh terima kasih ibu terima kasih ibu mama terima kasih air tiga rasa mana air tiga rasa dia udah tahu kita belum tahu apa ini boleh kali ya setiap ada keramaian kita curiga itu adalah air tiga rasa iya itu ada sungai itu bawa eh bawa Anu bawa gini kah ini pengen oh iya tuh Rami tuh oh iya nih pada ngambil terus kita berhentinya dimananya itu ada motor di kanan coba kita lihat kalau nggak parkir depan oh ini tempatnya air tiga rasa hmm gimana nih caranya lebih gampang parkir nanjak kita sekarang jalan dulu masuk ke tempat air tiga rasa dari bapak tuh dilihat cukup rame di depan sana saya juga tidak tahu ada apa oh iya tuh air mutu tiga rasa ini tempat apa nih ya air mutu air mutu itu apa ya tempat apa ini disini ada apa ada air yang tiga rasa itu tiga rasa itu rasa apa aja tuh ada asam manis pahi oh itu sendiri-sendiri atau campur campur oh campur berbeda itu oh terus jadi berbeda jadi satu jadi satu terus kasiatnya apa nih kalau pada ambil air itu keyakinin masih masih sudah ya bisa buat pengobatan kan bisa bisa jadi oh oke jadi banyak kesini ngambil untuk banyak banyak mandi semua disini mandi apa diminum ada yang minum minum sedikit-sedikit sih oh lebih buat mandi warnanya belerang gitu oh rasa belerang oke maaf kakak siapa ini namanya Donny Donny asli sini sekarang kita masuk wah rame nih disini oh rame 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 apa semua kami dari mana bapak dari jauh oh jauh banget kenapa kesini pak jangan jalan mau mandi mau mandi di rumah tidak bisa mandi atau bagaimana tapi A3 rasa ini oh hahaha benar ya hahaha apa ini kelebihannya kenapa sampai jauh-jauh kesini ini hahaha mau ingin nyoba iya oke cuci mata-mata yang kabu-kabu apa oh puluh tulang apa segala macam ini bisa sembuh bisa oh gitu tapi ini juga A3 rasa itu iya ini tidak A3 air A3 rasa itu saya kira A3 rasa itu hahaha rame sekali disini wah tuh lihat tuh eh banyak yang lagi main nih disana jadi banyak yang percaya bahwa dengan oh dilarang ambil air waktu yang mandi disini minum airnya nanti penyakitnya hilang jadi sehat mbak lihat nih wess rame dua tahun yang lalu saya kesini kayaknya gak ada ini kok tiba-tiba ketemu jadi viral nih rame disini jadi yang mau ke A3 rasa itu dari jalan ke arah kelimutu nanti kalau naik kelimutu nanti di sebelah kanan banyak rame banyak mobil banyak motor orang mau pada kesini bandi tuh rame dari mana-mana pada kesini oke kita lanjut lagi yuk mari bapak hati-hati di jalan sehat selalu pak orang floresma ramah-ramah banyak jadi saudaranya banyak saya disini oke sampai ketemu ya 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 rame banyak banget yang datang kesini lebih karena kepo katanya oke lanjut yuk oke sobat M8 kita siap-siap lagi terus kita mau jalan ke atas tempat parkirnya tempat nasional kelimutu dulu tersingkat saya ada gerbang ya tapi dimana ya lupa saya ada gerbang dulu baru nanti sampai tempat parkiran butuh-butuh bantuan nggak eh nggak kayaknya bisa langsung kuat kuat oke oke mari kita lanjut nah ini kita beli tiket nah tempat tiket nih masih tiga kilometer dari tempat parkir kita masih naik lagi selamat siang dua orang dua motor Vincent dan Evie Bekasi per orang atau dua orang per orang 50 ya oh dua orang ini dua kendaraan oh kendaraan oh kendaraan oh dibisah ya ini oh bukan ini kendaraan yang ini karsis masuk oke nanti karsis kendaraan diminta diatas nggak dipegang aja oke siap bagus terima kasih berapa biayanya 25.000 dua orang dua motor dua orang oke jadi Kak karsis untuk motornya 5.000 untuk orangnya 7.500 jadi per orang dengan motor 12.500 karena dua orang jadi 25.000 begitu udah sampai kan kita belum sudah ya ini belajar bersama alat tuh parkirannya itu oh rame banget oh udah sampai regalimu tuh iya 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 oke gimana kita kita parkir yang disini saja agak datar di belakang motor kesini ya iya jadi orang masih keluar masuk gampang kan rame kali sekarang baguslah kenapa ada bocor ada bocor 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 mana iya oh iya 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 bu ini overfloode darianosnya waduh w 만든 oleh udah tinggal nepes itu karena udah berhenti atau habis ya jodoh bermasalah sistem pendinginannya air radiatornya overflow dan posisinya saat ini air radiator sudah kosong belum tahu penyebabnya apa dan upaya untuk menelpon mekanik Jakarta dari Kalimutus ini tidak berhasil karena tidak ada sinyal masalah terbesar adalah bagaimana membawa cucu turun kembali ke ende atau terus ke maumere tanpa overheat engine-nya tapi sudah lah kita ngopi dan makan indomie rebus saja dulu dipikir sambil ngopi lor ada telur bisa dimasukkan gitu bisa sobat M8 kita balik dulu ke ND kalau mau ke film itu naik sana tapi berhubung jojo sakit radiatornya ada masalah jadi kita harus balik ke ND untuk memastikan untuk diperiksa dulu punya apa sih masalahnya karena perjalanan masih jauh ya kalau kita maksa nanti malah overheat Wow bisa kacau semua urusan jadi kita memutuskan kita balik ke ND gitu yuk sekarang kita lanjut balik ke ND setelah mendinginkan mesin kami mengutuskan untuk kembali ke ND untuk reparasi kalau bisa air radiator yang kosong sementara diisi dulu dengan air mineral kuncinya adalah bagaimana riding dengan putaran mesin RPM rendah menghindari macet dan kalau ada indikasi engine overheat kami akan stop lagi let's go let's go dari sinyal kita cari sinyal dulu karena di area parkir kantin teman makan tidak ada sinyal sama sekali yang ada di pucuknya di kelimu tuh di danau jadi tidak bisa kontak siapapun ataupun Googling untuk mencari informasi kita turun dulu mencari sinyal yaitu telekomsel yang paling gede penyedia jasanya Kenapa enggak sih dibangun di area parkir gitu satu BTS atau relay kan enak orang bisa posting di situ kalau butuh pertolongan medical darurat bisa juga dari situ ini kan daerah wisata ya saya nggak ada sinyal himboan kepada telekomsel dan para provider yang lain kita di sini dulu berhenti dulu kita cek sampai di tempat beli tiket kami berhenti untuk mendinginkan mesin nelpon mekanik dan menelpon teman di ND kita jalan balikin di dulu baru sekali ini nih setelah yang ke-6 atau ke-7 ke Flores motornya agak masalah temperatur berapa strip 12345 setelah itu baru merah ya ini baru satu sekarang Oke Mari kita jalan wufat ya hati cek banget cek banget 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 Wow begitu kita tinggal 24 tinggal 24 menit lagi kita 24 menit lagi kita harusnya sampai edek di sementara temperatur masih oke temperaturnya tuh lihat 3 bar 3 bar sempat naik terus turun lagi saya jadi kepikir hmm kayaknya kok turunnya berhenti di ND kok kayaknya gimana ada yang belum selesai kita sampai di pasar kota ND tapi sudah tutup sampai di kota ND kami segera menuju ke hotel dan cek kondisi Jojo CP500X sampai saat ini temperatur mesin masih aman mesin pun sudah nyaris ke batas overheat sesampainya di hotel di ND kami melakukan pemeriksaan dasar ke Jojo CP500X kenapa coolant waternya cover flow motor hidupkan dalam kondisi stasioner dan nampaknya cooling fan di radiator tidak hidup next step adalah mencari penyebabnya apakah segernya putus atau ada hal yang lain kita ketemu di diagram ini adalah fusenya fan waktunya jambung dia oke tapi kalau fusenya tidak apa-apa harus mencari penyebab yang lain nah itu agak retok ya terus gimana nih kita pikir dulu deh pusing setelah ketemu problemnya dengan Jojo CP500X sore ini kami jalan-jalan menghibur hati ke pantai kota raja di ND selamat ya oh bisa titip halam titip halam titip halam berapa biayanya satu orang dua ribu satu orang dua ribu bisa berapa jam disini bebas bebas disini dari pemda jadi kita sekarang jalan lagi kesana mulai banyak masyarakat yang duduk melihat sunset oh disana pelabuannya sekarang menurut aku sobat M8 kita sedang di pantai kota raja di ND buat saya berkesan itu gampang banget ya flat gitu itu adalah gunung meja mata orang sini ya karena flat jangan tanya kursinya dimana ya adanya gunung meja gunung kursi belum ketemu disini biasanya penduduk lokal nikmati sore hari dengan biaya masuk hanya dua ribu rupiah dan menonton pemenangan sunset yang indah sekali wow keren juga pasirnya pasir hitam sih wow sunset sudah makan malam sudah kita lanjut dengan muterin kota ND di malam hari pakai motor konceng sobat M8 akhirnya kami terpaksa pulang hehehe karena Jojo sakit jadi setelah dicek cooling fan nya masalah jadi gak berani karena itu bisa bikin overheat ya sekarang kami balik motor dikirim balik ke Jakarta untuk di repair dulu sudah kita pulang di repair dulu nanti lanjut lagi kita muter-muter daerah sendiri goodbye Africa Twin yang masih belum ada namanya goodbye Jojo sampai ketemu di Jakarta kamu naik kapal kami terbang ya bye 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 bye